Memperingati ulang tahunnya yang ke-72 tahun, TNI mempersembahkan film berjudul Merah Putih Memanggil. Nah, film ini mulai diputar seretak di bioskop-bioskop di tanah air pada 5 Oktober. Dan berikut informasinya untuk Anda. Pembahasan Sandra ini akan kita lakukan di Valdosta. Film laga heroik yang berjudul Merah Putih Memanggil bercerita tentang pasukan khusus tentara nasional Indonesia yang bertugas untuk menelamatkan Sandra dari tangan teroris di sebuah kapal pesiar. Film tersebut diperankan beberapa artis tanah-tanah air seperti Prisya Nasution, Mauruli Tampu Bolon, Restu Sinaga, dan Aryo Wahab. Mauruli Tampu Bolon berperan sebagai Nurmantio, seorang kapten yang memimpin misi penelamatan Sandra dari teroris. Sementara itu, pimpinan pasukan teroris diperankan oleh Aryo Wahab dan Restu Sinaga. Ya, saya mau coba nonton karena baru pertama kali ada TNI, beneran TNI, jadi dia main film juga. Oh iya, kalau menurut saya sih bagus, mbak. Karena kebetulan untuk sekarang-sekarang ini kan sangat penting kita diingatkan. Menunjukkan bahwa TNI punya senjata, punya sistem pertahanan yang keren. Jadi kalau misalnya dicunjukin gelap untuk film itu lebih gampang untuk ditonton oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa tahu sebenarnya seperti apa sih TNI itu dengan senjatanya. Uniknya, para anggota Kopassus, Marinir, Kopaska juga ikut beradu akting dengan artis papan atas tanah air. Shooting film memakan waktu 35 hari ini menggunakan berbagai peralatan tempur asli milik TNI, seperti wisat Sukhoi, SU-30, KRI di Ponegoro, Kapasan Naga Pasta, dan Helikopter. Acara nonton barang yang berlangsung di Episentrum Kuningan turut dihadiri langsung oleh panglima TNI, Kasau, Kasau, dan Kasal, hingga para pemeran dari film Merah Putih memanggil. Hadiah buat rata-rata Indonesia dari TNI agar benar-benar memahami kejiwaan TNI dalam melaksanakan tugas. Kejiwaan TNI dalam melaksanakan tugas. Tidak pernah menggagal. Lebih baik pulang ke nama. Dan saya tidak banyak bercerita. Film ini keren. Keren habis. Kalau tidak percaya silahkan tonton. Film yang berjudul Merah Putih memanggil adalah inisiatif langsung dari para petinggi TNI untuk mengenalkan kepada rakyat Indonesia betapa pentingnya rakyat Indonesia bagi TNI. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan.